Halo guys, di awal tahun 2024 ini Indonesia kedatangan banyak sekali HP baru harga 1 jutaan. Mereka datang dengan keunggulannya masing-masing yang tentunya sangat menarik. Mulai dari performa tinggi, memori besar, hingga fitur kekinian seperti NFC dan stereo speaker juga ada di HP baru 1 jutaan itu. Dan tanpa banyak omon-omon lagi, berikut S-Tag In telah rangkum 8 daftar HP 1 jutaan rilisan paling baru yang resmi di Indonesia. Yang pertama, Redmi A3. HP terbaru sekaligus termurahnya Xiaomi ini datang dengan agak lain karena desain bodinya yang mirip HP flagship. HP 1 jutaan kecil ini dibalut dengan bodi kaca yang disertai buletan besar sebagai modul kamera 8MP dan 1 lensa bonus. Sementara layarnya IPS LCD berukuran 6,71 inci resolusi HD+, refresh rate-nya 90Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Menariknya, HP ini udah langsung pake Android 14 Go Edition dengan antarmuka MIUI. Performanya sendiri mengandalkan chipset Helio G36 dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Kinerja yang dihasilkan sanggup untuk jalanin aktivitas ringan seperti nonton maupun scroll tiktok, namun kalau dipake nge-game, nampaknya kurang cocok. Kalau baterainya ini 5000 mAh dan pengisian dayanya 10W yang butuh waktu lama untuk ngecas penuh, yakni kisaran 3 jaman. Fitur lainnya juga minim, hanya ada fingerprint samping bodi yang sekiranya bisa dibanggain. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Realme Note 50. HP pendatang baru rilisan Februari 2024 ini punya performa yang bisa diandalkan. Chipsetnya Unisol T612 bersanding dengan RAM 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi dan internal hingga 128GB yang masih bisa diperluas pake microSD. Kinerjanya udah enak buat mainin game sekelas MLBB ataupun yang paling populer seperti Free Fire. Apalagi layarnya juga lebar dengan 6,74 inci IPS LCD. Resolusinya HD+, dan refresh rate 90Hz. Serta punya tingkat kecerahan 560 nits dengan 180Hz touch sampling rate untuk kemulusan layar. Menariknya di harga segini, Realme udah ngasih fingerprint di samping bodi dan IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Ada pun baterainya 5000 mAh dan berjalan dengan Realme UI T Edition berbasis Android 13 yang jauh lebih ringan ketimbang Realme UI standar sehingga meminimalisir nge-lag. Namun yang kurang darinya adalah pengisian dayanya lambat karena masih 10W aja dan minim fitur seperti NFC. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Infinix Smart 8 Pro. HP rilisan Februari 2024 ini punya sedikit peningkatan pada memori dan fotografinya. Yang mana ada kamera utama 50MP dan 1 kamera bonus. Serta kamera selfie 8MP dengan perekaman videonya di Full HD 30fps. Untuk otaknya ini pake MediaTek Helio G36 dan disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi. Serta memori internal 128GB yang juga bisa ditambah lagi hingga 1TB pake kartu microSD. Performanya tentu kurang bagus untuk gaming seperti ML ataupun PUBG. Tapi kalau untuk jalanin aktivitas harian ringan seperti scroll TikTok gitu udah cukup mumpuni. Apalagi layar IPS 6,6 inci ini juga udah mengusung refresh rate 90Hz untuk kemulusan saat scrolling. Nah baterainya sendiri ini 5000mAh yang sayangnya cuma support charging 10W jadi akan cukup terasa lambat ketika ngecas. Fitur kekinian seperti NFC dan gyroscope hardware juga tidak ada di HP ini. Dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keempat, ITEL P55 NFC. HP terbaru rilisan Januari 2024 ini membawa performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB. Serta internal 256GB bertipe UFS yang akan membuat pengguna akan merasakan kecepatan dan responsivitas tinggi tanpa harus membayar mahal. Chipsetnya sendiri pake Unisoc T606 fabrikasi 12nm yang berjalan di Android 13. Layarnya ini IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi menambah kesan kekinian disamping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1,5 juta. Sektor fotografi pun ada kamera utama 50MP yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30fps. Untuk baterainya 5000mAh dan support fast charging 18W yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut ini spesifikasi beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kelima, Tecno Spark 20C Ini adalah HP rilisan pertama di tahun 2024 yang membawa spesifikasi yang cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Layarnya udah pake desain punch hole yang juga tersemat fitur dynamic port untuk menampilkan ragam notifikasi layaknya HP iPhone. Layar ini pake panel IPS seluas 6,6 inci yang beresolusi HD, namun refresh rate-nya udah 90Hz yang mampu menampilkan konten dengan lebih mulus. Daya gedornya menggunakan chipset Mediatek Helio G36 yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128GB yang dapat diperluas dengan microSD hingga 1TB. Sementara untuk fotografinya di belakang ada sensor 50MP sebagai kamera utama yang disandingkan dengan lensa eye. Ponsel ini juga ditopang baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 18W yang udah langsung tersedia di box pembeliannya. Yang menarik dari HP 1 jutaan kecil ini adalah terkait speakernya yang udah stereo dan udah punya NFC juga. Sedangkan yang kurang mungkin ada pada layarnya yang masih HD, lalu performa yang kurang powerful namun udah cukup untuk pemakaian kasual harian. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keenam Infinix Hot 40i HP terbaru rilisan Februari 2024 ini datang dengan performa cukup bagus berkat chipset Unisoc T606 yang disokong RAM 8GB dan juga internal 256GB yang udah pake UFS. HP hasil kolaborasi dengan Free Fire ini juga bisa mainin game tersebut dengan mulus lancar di sekitar 55-60fps. Layar IPS luas 6,56 inci ini juga mulus dengan resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz, serta touch sampling rate hingga 180Hz. Soal kameranya sendiri, Hot 40i mengalami peningkatan dari pendahulunya. Yang mana kali ini ada kamera utama 50MP ditemani kamera AI. Dan kamera selfie 32MP dengan magic ring ala Dynamic Island. Baterainya berkapasitas 5000mAh yang didukung pengisian daya cepat 18W. HP yang berjalan di Android 13 ini juga udah punya NFC sehingga punya kesan kekinian. Namun yang kurang darinya adalah gyroskopnya bukan hardware dan speakernya masih mono. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, Poco C65. HP ini hadir dengan chipset MediaTek Helio G85 dan RAM hingga 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM Extended. Serta internal memori hingga 256GB yang juga masih bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB. Performanya yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layarnya pakai IPS LCD 6,74 inci resolusi HD+. Refresh ratenya 90Hz dan dilapisi Gorilla Glass. Serta punya sertifikasi TUV Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP dan 1 lensa bonus. Dan perekaman videonya bisa sampai 1080p 30fps untuk kamera belakang maupun depannya. Menariknya, HP ini udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Sementara baterainya 5000mAh dengan pengisian daya cepat 18W. Namun sayang charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10W aja. Jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat musti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya adalah tanpa lensa ultrawide, speaker mono, dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ke delapan, Tecno Spark 20. HP terbaru dari Tecno rilisan awal Januari 2024 ini datang dengan memori yang besar dan performa dapat diandalkan. Dengan harga 1 jutaan ini, kita bakal dapetin memori 8x256GB yang berpadu dengan chipset Mediatek Helio G85 yang udah terbukti lumayan kenceng di kelasnya. Ada pun fitur RAM expansion untuk nambah RAM hingga 8GB lagi dan storage yang juga masih bisa diperluas pakai micro S di sampai 1TB. Lalu buat mainin PUBG Mobile bisa dapet settingan smooth ultra dengan lancar di 40fps. Dan mainin MLBB bisa dapet grafis ultra frame rate high dengan lancar rata-rata 55fps. Asiknya lagi untuk speakernya udah stereo sehingga mainin game maupun nonton film bisa dapet suara yang bagus dan seimbang. Layar 6,56 inci ini pun udah support refresh rate 90Hz meski masih beresolusi HD+, namun yang jelas layarnya ini punya pergerakan yang lebih mulus. Untuk dayanya ada baterai 5000mAh dan disupport pengisian daya 18W yang bisa untuk ngecas 50%-an dalam waktu 41 menit aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 yang tandanya HP ini tahan debu dan percikan air. Namun yang kurang darinya adalah storage-nya masih IMMC, gyroscope belum hardware, dan tidak ada jaminan update software. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 8 daftar HP rilisan paling baru harga 1 jutaan yang resmi di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.